Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series Dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan mas pemin syarmin yang akan mengulas satu alur cerita Dan semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dimudahkan rejekinya Amin amin ya robbal alamin Dan disini pun Bang Mimin akan mengulas cerita love story the series Yang mana kita diawali oleh si Pak Arga Dana yang lagi termenung sendiri Dan dia memikirkan apakah ini keputusan ku yang tepat Tetapi Arga Dana yang tidak ingin melihat Ken dan Maudie bersatu kembali Tetapi dia pun selalu saja menganggap Kenrawi Lantara adalah penyebab dari semua ini Tapi sebelum lanjut alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Dan ketika Tante Dinda yang menelpon si Bunga dan dia pun menanyakan kabar Bunga seperti apa Tetapi si Lampir Dinda pun mengatakan kalau Bunga harus tinggal serumah bersama Kendrawi Lantara Dan disitu pun terlihat Lantara yang datang menghampiri Dinda dan dia pun memarahi Dinda habis-habisan Karena si Lampir Dinda sepertinya malah memikirkan Bunga Jika Bunga tinggal di rumah bersama Kendrawi Lantara Maka kejadiannya akan lebih memanas dan memperuh-memperkeruh keadaan Sepertinya Dinda pun tidak berani ngomong yang macam-macam Karena dia takut dia akan diceraikan oleh Pak Wielantara Tapi sebelum lanjut lagi Bang Mimin ingin tahu nih Kalian semua penggemar sinetron Love Story The Series dari daerah mana saja Silahkan absen dan like di bawah kolom komentar ya guys Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan disitu pun terlihat Tante Anita yang begitu cerdas Dan dia pun memotret si Panesol yang datang bersama Andi temannya tersebut ya guys Dan Tante Anita pun bisa memperoleh keuntungan dari si Panesol Karena Tante Anita yang ingin masuk menemui Maudi ke rumah Argadana Dan disitu pun si Panesol pun menyetujui permintaan daripada Tante Anita Dan Tante Anita pun bisa masuk ke rumah Argadana melalui jendela kamar Maudi Dan Maudi pun yang kaget Mungkinkah itu Kenrawi Lantara yang mengetuk jendelanya Tetapi dia melihat ke jendela tersebut dan ternyata yang datang itu adalah Tante Anita Dan Tante Anita pun ingin sekali membawa Maudi keluar dari rumah Argadana Dan disitu pun Maudi pun mengikuti saran daripada ibunya Tante Anita Dan dia pun kabur bersama Tante Anita Dan di perjalanan Tante Anita pun lapar dan dia pun berhenti di pinggir jalan Dan setelah itu dia pun menelpon Kenrawi Lantara dan berbicara kepada dirinya Bahwa dirinya harus berjuang bersama Maudi untuk mengutukkan keluarga dan mempertahankan rumah tangganya Dan disitu pun Kenrawi Lantara bersama Maudi pun setuju akan saran daripada Tante Anita Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron love story the series Diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin Dan kita lanjut lagi ke pembahasan ya guys Dan disitu pun terlihat si koplok Argadana yang kehilangan putri kesayangannya Karena dia begitu sangat khawatir ketika mau dihilang dari kamarnya Dan dia pun bersama keluarga begitu sangat khawatir Tetapi si panesol yang ditanyai oleh suaminya Rama Dia pun begitu berkeringat ketika mendengar Argadana yang begitu murka kepada seseorang yang telah menculik Mau dia guys Dan disitu pun Argadana pun melihat CCTV bersama keluarga semuanya Dan disitu pun terlihat CCTV itu menunjukkan bahwa Anita lah yang membawa kapur Maudi Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan disitu pun terlihat semua keluarga Argadana yang sudah melihat CCTV tersebut Dan Argadana pun segera bergegas ke rumah Anita Dan sesampainya disana Argadana pun langsung marah dan murka kepada tante Anita ya guys Dan disitu pun terlihat Anita yang begitu kaget Padahal dia sudah mengetahuinya Tetapi karena dia begitu takut kepada Argadana yang begitu marah Menanyakan Maudi Dan disitu pun Maudi pun bersembunyi Karena dia tidak ingin melihat papanya Argadana Melihat dirinya disitu Dan dia tidak ingin tante Anita bersama Argadana cek cok kembali Dan di sisi lain terlihat Jidan bersama Bunga yang ke kantor polisi Dan dia pun ingin sekali mengasuskan atas kopi yang telah diminum oleh Kenrawi Lantara Dan disitu pun polisi itu pun meminta bukti Karena bukti-buktinya harus kuat Dan disitu pun Jidan pun memberikan bukti kopi yang telah diminum oleh Kenrawi Lantara Dan semoga saja Jidan bersama Bunga lapor ke polisi Dan itu semua akan bisa terbongkar siapa dalang dari semua ini Dan kemungkinan itu juga adalah rekayasa si Koplo Krenadi Bersama si Ding Dong Lampir Dinda ya guys Dan mudah-mudahan itu semua akan segera terbongkar Dan disisi lain terlihat Wilantara bersama Argadana yang kebut-kebutan di jalan Dan Argadana pun meminta Wilantara untuk binggir ke tepi jalan ya guys Dan disitu pun terlihat mereka yang sama-sama emosi Dan disitu pun terlihat Maudie yang melihat ayahnya yang lagi berantem di jalan ya guys Dan dia pun memberhentikan laju mobil mereka Dan ternyata sekuter yang dikendarai Maudie menyenggol mobil Argadana Dan otomatis Maudie pun terjatuh Dan Argadana pun bersama Wilantara yang melihat kejadian tersebut langsung mengampiri Maudie Karena terlihat Maudie yang terkapar di jalan ya guys Dan disitu pun Maudie pun cuma luka kecil saja Dan ketika itu Maudie yang begitu sangat bahagia Ketika kedua orang tuanya pun menyapa dirinya Dan dia memberi pertanyaan kepada kedua orang tuanya itu Agar mereka memenuhi janjinya kepada Maudie Dan mudah-mudahan Argadana bersama Wilantara akan akur kembali ya guys Dan mudah-mudahan hati Argadana pun bisa luluh ketika melihat Maudie yang selalu saja bersedih Dan sebelum lanjut lagi bagi kalian semua Untuk selalu mendoakan agar sinetron love story the series bisa bertengger menjadi rating nomor 1 Dan disitu pun terlihat Argadana yang begitu takut kehilangan Maudie Dan dia pun segera menelpon anak buahnya agar selalu mengikuti Maudie kemanapun dia pergi Dan Argadana tidak ingin melihat Ken bersama Maudie untuk bersatu kembali Dan disisi lain terlihat si Panesol yang lagi menelpon cowoknya yang bernama Andi Dan disitu pun Tante Safira pun melihat dan mendengarkan ucapan daripada si Panesol Dan mudah-mudahan si Panesol bersama Andi yang selama ini dia cintai Dan mudah-mudahan itu akan segera terbongkar ya guys Dan jika kalian semua ingin tahu alur yang selanjutnya Maka terus saksikan sinetron love story the series Yang tayang hanya di SCTP 1 untuk kita semua Dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan dan tutur kata Bang Mimin yang kurang baik Bang Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton